Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 1967, NBC TV menanyangkan hasil liputan mereka di Indonesia pasca terjadinya gerakan 30 September 1965 Menurut laporan salah satu jaringan televisi di Amerika Serikat tersebut Kurang lebih 300 ribu orang yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia atau PKI telah terbunuh di Indonesia Itu terjadi akibat aksi balas dendam kaum non-komunis menyusul gagalnya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia Salah satu tempat yang diliput oleh kru NBC TV adalah Pulau Dewata, Bali Di sana sepanjang tahun 1960, puluhan ribu manusia telah kehilangan nyawanya Proses pembunuhan mereka berlangsung secara sadis dan dingin Sebagian korban bahkan terkesan pasrah dengan nasibnya sendiri Dalam buku bertajuk pengabdian korps baret merah yang dikutip oleh Julius Paul dalam G30S Fakta atau rekayasa disebutkan operasi penumpasan orang-orang komunis di Bali Berawal pada tanggal 7 Desember 1965 Saat itu pasukan resimen para komando angkatan darat Saat itu RPKD di bawah pimpinan mayor Yasmin Baru bendarat di Pulau Dewata, Bali tersebut Seperti di daerah-daerah lain, Kolonel Sarwo Aidi Wibowo mendampingi tim RPKD yang bertugas ke Kodam Udajana Ungkap Paul Target pertama penumpasan dilakukan terhadap salah satu donatur sentral daerah besar PKI Bali Bernama GD Poger Pada 16 Desember 1965, ratusan mata warga dan pasar menyaksikan Poger yang kedua tangannya terikat diseret oleh para prajurit RPKD Dan sebilah pisau komando hingga ususnya terpurai Sebelum kemudian kepalanya ditembak sampai tewas seketika Saya menyaksikan bagaimana masa di Bali membunuh Poger Ungkap seorang dokter prajurit Pamung Praja Menurut salah satu warga, dirinya sempat merasa aneh Bagaimana masyarakat Bali yang terkenal halus dan peramah saat itu ternyata bisa berubah menjadi beringas dan sangat kejam Dalam waktu yang lain, warga juga menyaksikan ada orang yang begitu saja dianggap komunis Disiksa sampai mati, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup Kegilaan di Bali sepanjang Desember 1965-Januari 1966 memunculkan protes keras berbagai pihak Salah satunya dari Sohoge, aktivis mahasiswa anti-Sukarno dan salah satu sekutu angkatan darat Dalam artikelnya di Mahasiswa Indonesia edisi Desember 1967 G menyebutkan peristiwa di Bali sebagai melapotaka yang mengerikan Dan suatu penyembelihan besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Pulau Dewata Bali Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh